Mari kita berdoa, kami mau belajar akan kebenaran firmanmu ya Tuhan, oleh sebab itu kami memohon Allah Ruh Kudus menolong dan memampukan setiap kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firmanmu. Berkati kedua hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati setiap kami yang akan bersama-sama belajar daripada kebenaran firmanmu ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti di dalam bahasa Mandarin. Akhirnya, Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih. Nah tentu saja, saudari, di dalam kapal pesiar ada begitu banyak fasilitas di dalamnya. Bukan hanya lengkap dengan fasilitas yang tersedia, tetapi juga memanjakan setiap penumpang yang akan ikut bersama-sama di dalam kapal pesiar. Nah, sesuai kira-kira inilah gambaran beberapa orang Kristen yang menggambarkan perjalanan mengikut Yesus. Saking santainya, saking banyak hiburannya, sampai-sampai kita terbuai dan merasa kita tidak perlu lagi memfokuskan hal yang penting arah hidup kita kepada Tuhan. Bahkan kalau sampai kita mendapati fasilitasnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita cenderung menjadi kecewa, marah, dan bahkan menuntut kepada Tuhan. Nah, setelah kalau seperti ini pemahaman kita di dalam mengikut Tuhan, maka tidak heran, setelah perlahan-lahan pemahaman ini akan mengkikis iman kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi menyadari apa yang paling penting di dalam panggilan perjalanan kita sebagai orang percaya. Sesuai di dalam sepanjang sejarah Alkitab, kalau kita mempelajari, kita tidak akan pernah mendapati bahwa perjalanan iman orang percaya seperti naik kapal pesiar. Tetapi justru yang kita dapati adalah perjalanan orang percaya itu seperti sedang naik kapal perang, Tidak banyak fasilitas hiburan di sana. Yang ada justru di sana adalah kapal yang dipersiapkan untuk berperang. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai, berleha-leha, untuk menikmati pemandangan. Setelah sekali naik kapal perang itu, maka seseorang yang naik, dia harus selalu siap sedia untuk bertempur. Tentu saja, Sustera, bukan orang-orang yang ingin berlibur, tetapi orang yang akan bertempur. Maka orang-orang ini tidak sembarangan, Sustera. Dia harus kemudian dilatih dengan luar biasa. Supaya bisa tahan menghadapi berbagai macam pertempuran. Orang-orang ini yang naik ke kapal perang ini dilatih untuk terlalu berjaga-jaga. Kalaupun sampai tidur, tidak boleh sampai lelap sekali. Karena sewaktu-waktu alarm bisa menyalah, dan kemudian mereka harus bersiap-siap menuju untuk tempat peperangan. Soalnya inilah gambaran perjalanan iman kita hari ini. Suka atau tidak suka, saudara dan saya berada di dalam kapal perang hari ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa kita adalah prajurit-prajurit Allah yang dipersiapkan Allah untuk berperang, Sustera. Atau jangan-jangan kita malah jadi turis, yang memang mau berlibur, tapi berada di kapal perang. Kita tidak siap dengan pertempuran, pertempuran yang akan kita hadapi. Kita tidak mendisiplin, melatih diri kita untuk berperang. Bahkan memegang senjata pun kita tidak pernah. Maka tidak heran, saudara, banyak orang Kristen yang hari ini pun kemudian gagal dan kalah di dalam pertempuran. Sustera, jangan salah sangka, saya tidak sedang membicarakan, mengajak saudara untuk mengangkat senjata, kita berperang melawan suku lain atau bangsa lain, Sustera. Sustera, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dengan jelas tadi, Paulus mengatakan, peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara ini. Yaitu si jahat, dengan segala tipu muslihatnya yang berusaha untuk membelokkan saudara dan saya dari kepada kebenaran yang ilahi. Sustera, hari ini gereja diperhadapkan oleh dunia, ditawar oleh dunia untuk menjadi tawar. Sustera, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu lah garam dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin, dengan apa lagi dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sustera, perkataan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah peringatan, juga teguran kepada murid-murid. Supaya mereka tahu bahwa mereka ada di dalam dunia ini, bukan tanpa maksud. Alah memberikan peran kepada mereka untuk menggarami dunia ini. Bukan kemudian menjadi tawar oleh dunia ini. Sustera, perintah yang sama juga ditujukan kepada setiap kita murid-murid Tuhan hari ini. Sustera dan saya adalah garam dunia. Tapi apakah kita sudah menjalankan fungsi kita? Atau jangan-jangan kita hari ini sudah tawar? Sustera, perhatikan kata Tuhan Yesus. Kalau garam sudah jadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada gunanya. Cuma bisa dibuang dan diinjak orang. Sustera, mari kita perlu menyadari dulu bahwa kita adalah para prajurit Kristus yang hari ini berada di kapal perang. Sustera, kita sedang menghadapi sebuah peperangan yang begitu dahsyat. Setidak-tidaknya, sudah ada dua hal yang kemudian terjadi di dalam dunia ini yang berusaha membelokkan kita daripada pandangan iman kita kepada Tuhan. Dan dua hal ini, sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita hadapi. Dan kebanyakan juga kita kemudian tidak menyadari bahwa sebenarnya ini adalah sebuah peperangan kita. Secularisasi, kemudian akhirnya mengembuskan sebuah pemahaman akan sebuah gaya hidup yang hedonis. Sebuah gaya hidup di mana saudara dan saya diminta untuk memuaskan diri dengan segala apa yang ada. Selalu merasa kurang, selalu merasa memerlukan sesuatu hal. Dan gaya hidup hedonis ini akhirnya menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang konsumeris. Kalau kita memperhatikan iklan di televisi maupun di media sosial. Soalnya semua hal itu, kemudian mereka menawarkan satu hal. Jadi, ini sebuah gaya hidup konsumeris. Sesuatu perlahan tapi pasti kita digiring kepada sebuah pemahaman, yaitu saya merasa kurang dan perlu ini itu. Jadi, oke. Semua mongotong di beli. Ini mempunyai presuping di panggara. Mongotong pun tidak apa-apa. walaupun barangnya udah nyampe di rumah gak bakal dipakai mungkin sampai Tuhan Yesus datang juga gak dipakai itu barang tapi karena diskonnya besar kita beli dulu mumpung lagi ada uang besok-besok kan gak ada uang beli dulu mumpung masih muda nanti kalau udah tua gak bisa kredit mumpung tanggal muda mumpung lagi viral mumpung lagi rame ini yang ditawarkan kepada kita kita pelan-pelan kita melihat dari yang kita gak mau lihat jadi kita lihat lama-lama kepengen dan terus kita kepengen nambah-nambah terus yang kedua kita sedang menghadapi gerakan atau filsafat post-modern sekarang kita bersyukur bahwa perkembangan dunia hari ini jauh melampaui daripada beberapa dekade sebelumnya tentu saja semua perkembangan ini sesuai menolong kita untuk hidup lebih baik lagi manolong kita lebih mempermudah segala kehidupan kita bukan namun di sisi lain kita diperhadapkan dengan sebuah pemahaman daripada pasca modern ini di era pasca modern ini kita ditawarkan dengan pemahaman segala sesuatunya serba relatif artinya apa artinya tidak artinya tidak ada sesuatu yang mutlak apalagi berkaitan dengan kebenaran benar itu menurut siapa kalau menurut kamu benar belum tentu menurut saya benar maka masing-masing masing-masing kita ini memegang kebenaran karena tidak ada kebenaran yang mutlak wah celaka susera kalau sampai seperti ini maka firman Tuhan ini adalah kebenaran mutlak diturunkan standar firman Tuhan yang harusnya menjadi pegangan tuntunan panduan kita orang percaya menjadi turun derajatnya dan relatifisme ini muncul di tengah-tengah dunia ini di tempat di mana kita bekerja di tempat kita bersekolah di tempat kita bermasyarakat kalau ada orang-orang yang kemudian ingin memunculkan sesuatu yang dianggap itu benar kita harus menerimanya sekalipun itu menabrak daripada kebenaran yang mutlak contohnya susera yaitu kesetaraan ragam identitas seksual kalau sederhana berlangganan TV seperti Netflix Disney Hotstar dan sebagian macam ya susera saya akan mendapati film-film yang dimunculkan mereka ingin menyerukan sebuah kesetaraan ragam identitas seksual bukan hanya film dewasa yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah besar tetapi kemudian film-film anak-anak pun mulai masuk susera dan hal ini bagaimana dengan kita hari ini? adakah kita menganggap itu sesuatu yang ya sudah biasa saja terus kenapa kalau begitu? serai ini sudah menabrak daripada kebenaran mutlak firman Tuhan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan dan Alkitab tidak pernah berubah manusia mengubah diingin kemudian merelatifkan kebenaran mutlak itu setelah bukan cuma relatifisme tetapi juga kita menghadapi pluralisme setelah pluralisme berbeda dengan toleransi toleransi ada sebuah sikap dimana kita menghargai keyakinan orang lain tetapi pluralisme adalah sebuah gerakan dimana berupaya untuk menyatukan semua pemahaman agama makanya tidak heran seringkali kita suka mendengar orang mengatakan demikian semua agama itu sama sama-sama mengajarkan kebaikan sesuara saya mau mengatakan kekristenan tidak mendasarkan pengajarannya berdasarkan kebaikan ketika kita belajar iman kristenan kita melihat bahwa landasannya adalah kebenaran karena manusia tidak akan pernah bisa mencapai kepada Allah hanya melalui kebaikan seberapa besar usaha manusia untuk menjadi baik dan berbuat baik tidak akan pernah menghantarkan manusia untuk mengenal Allah yang mutlak itu karena masalahnya bukan masalah baik sesuara tapi masalahnya adalah kita adalah orang-orang yang tidak benar orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah mengubah status kita dari orang yang tidak benar dan Allah adalah pribadi yang benar kalau kita mau menjumpai Allah yang benar maka kita harus benar bagaimana kemudian kita bisa menjumpai dia Allah yang benar kalau kita tidak benar saya kasih contoh seorang terpidana mati karena dia melakukan teroris karena tindakannya begitu banyak jiwa melayang karena tindakannya begitu banyak jiwa melayang setelah pertanyaan saya setelah pertanyaan saya bakal dikasih izin gak ketemu sama presiden setelah jawabannya pasti tidak jangankan terpidana mati rakyat biasa aja belum tentu bisa menjumpai presiden kalau kita beruntung kita dapat undangan berjumpa dengan presiden itu pun protokolnya berat sekali apalagi seorang terpidana mati karena kasus teroris seorang sudah pasti para jenderal kemudian polisi kemudian mengatakan kepada presiden jangan menjumpai orang ini sekalipun dia tidak membawa senjata tapi dia berbahaya karena statusnya adalah terpidana mati seorang itu lah kita kitalah orang-orang berdosa yang selayaknya dihukum mati selama-lamanya lah bagaimana kemudian kita mau menjumpai Tuhan yang suci yang benar itu dan kita memakai ukuran kita kita berkata saya sudah sangat baik kok saya melakukan banyak kebaikan maka saya pantas dan layak untuk menjumpai Tuhan seorang jawabannya tidak bisa tapi syukur kepada Tuhan kita membaca dalam kitab suci Allah yang benar itu dia justru yang mencari kita dia mengutus putranya yang tunggal supaya saudara dan saya dibenarkan sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menjumpai Tuhan melalui kematian putranya itu bukan cuma menjumpai dia tetapi kita diangkat menjadi anak-anak itu sebabnya waktu kita melakukan kebaikan bukan untuk menjumpai Tuhan tapi karena kita sudah berjumpai Tuhan berjumpa dengan Tuhan mendapatkan anugerah Tuhan kita mau berbuat baik ini bedanya jadi kalau kita mau berbuat baik itu bukan karena supaya kita kemudian mencapai surga tapi karena kita sudah pasti sampai surga maka kita mau berbuat baik ini lah kondisi yang kita alami masih ada banyak orang yang katakan enggak kondisi kita baik-baik saja kok selama tidak ada penyiksaan tidak ada penganiayaan terhadap orang-orang percaya kita masih baik-baik saja kok jadi apa sadar atau tidak sebenarnya kita sedang diperhadapkan dengan arena pertempuran hari ini ketika saudara dan saya mengakui bahwa kita adalah murid Kristus maka si jahat tidak akan pernah tinggal diam dia akan berusaha dengan segala tipu muslihatnya menarik saudara dan saya kembali kepada keinginannya karena kita sedang berada di medan perang oleh sebab itu saudara kita wajib mengenakan perlengkapan segata Allah saudara Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Ephesus dia terus mengingatkan jemaat Ephesus kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu siap menghadapi segala serangan daripada si jahat sesuatu yang konyol kalau dia pergi berperang dan dia tidak membawa perlengkapan senjata itu namanya saudara dia mau mati konyol saya senang sekali nonton film Rainbow dari seri masih awal-awal sampai yang terakhir saudara kenapa saya senang nonton film Rainbow bukan cuma karena adegan dia melakukan pembebasan seorang diri tapi dikisahkan bahwa Rainbow ini adalah seorang prajurit militer terbaik yang dimiliki oleh Amerika tentu saja pada saat itu di dalam kisahnya saudara bahwa Rainbow itu seorang prajurit yang siap menghadapi segala macam tekanan berada di dalam macam situasi sulit sekalipun dalam sebuah dalam sebuah salah satu seri filmnya sesuatu dikisahkan tentang Rainbow yang kemudian dia dimasukkan ke dalam rawa-rawa yang penuh dengan lintah jadi paksa untuk menyangkali negaranya tapi saudara Rainbow sedikit pun tidak mengeluarkan ucapan yang kemudian menyangkali keberadaan meskipun meskipun siksaan bahkan lintah menggerogoti daripada darah yang dia punya rembo dilatih untuk siap menghadapi situasi demikian tapi bukan cuma dilatih untuk siap saudara dia juga menguasai seluruh senjata mulai dari pestol yang biasa sampai yang laras panjang mulai baselka sampai kemudian mobil tank pesawat tempur sampai kemudian kapal di laut dia pun bisa inilah gambaran prajurit yang sejati maka kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat di Ephesus kita adalah para prajurit maka kita harus siap dalam segala situasi tapi jangan lupa kita juga kemudian harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan soalnya semua perlengkapan senjata tidak akan ada artinya kalau si prajurit tidak mau mengenakan maka kita memang menutupi tidak dibiarkan pergi sendirian tetapi kemudian Tuhan melatih kita dulu Melalui disiplin rohani kita melatih diri untuk siap menghadapi pertempuran Dengan membaca Alkitab, berdoa, berpuasa Semuanya itu menolong dan melatih kita untuk menjadi pribadi yang siap dan tangguh Tetapi juga Tuhan mempersiapkan perlengkapan senjata yang kita perlukan Ada ikat pinggang kebenaran Ada baju zirah keadilan Ada kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera Ada perisai iman untuk memadamkan semua panah dari sejahat Ada ketopong atau helm keselamatan Ada pedang roh, yang ini firman Allah yang hidup Semua ini dipersiapkan Allah untuk kita semua Maukah kita mengenakannya? Petrus di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat Dia ingatkan bahwa kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga Sebab lawan kita itu si jahat, si iblis seperti singa yang berkeliling dan mengaum-aum Dia mencari siapa saja yang lengah untuk dimakannya Maka saudara kita harus berhati-hati Di bagian terakhir suratnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus Berjaga-jagalah Berdirilah teguh dalam iman Bersikaplah sebagai laki-laki Dan tetaplah kuat Surat apa sih yang disampaikan oleh Paulus? Surat jemaat di Korintus sedang menghadapi berbagai macam krisis Betul, jemaat ini adalah jemaat yang kaya Baik secara materi maupun secara karunia rohani Tapi ada krisis besar yang dialami oleh jemaat ini Mereka mengalami krisis kesatuan Ada perpecahan di dalam jemaat Ada jemaat-jemaat membentuk kelompok-kelompok Sesuai dengan nama-nama hamba Tuhan yang pernah melayani Mereka saling memusuhi satu dengan yang lain Ironis bukan? Ini terjadi di dalam gereja Mereka juga mengalami krisis hikmat Ada jemaat-jemaat yang lebih mengedepankan hikmat dunia Dibandingkan hikmat Allah Mereka juga mengalami krisis moral Di dalam jemaat Korintus ada orang-orang yang melakukan dosa percabulan Dan secara terang-terangan itu ada Menjadi buah bibir bagi seluruh jemaat Bahkan bagi masyarakat pada waktu itu Setelah mereka juga mengalami krisis kepemimpinan Dengan banyak yang berbagai masalah di dalam gereja Herannya mereka tidak menyelesaikan sendiri di dalam Tetapi justru banyak masalah di dalam gereja diselesaikannya di luar gereja Dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Maka Paulus berkata Tidak adakah satu orang pun di antara kamu yang mampu dan cakep untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Tidak adakah di antara kamu yang punya karunia kepemimpinan Memimpin secara rohani Jemaat-jemaat Tuhan Sampai-sampai kamu harus menyelesaikannya di luar sana Yang terakhir mereka mengalami krisis ke dalam kasih Mereka saling mencurigai satu dengan yang lainnya Mereka lebih mengasihi diri mereka sendiri Karena masalahnya sangat kompleks Karena di sana ada banyak masalah Kemudian Paulus di dalam bagian terakhir suratnya kepada Jemaat Kolintus Dia berkata Berjaga-jaga Hati-hati Kita ini sedang berada di medan perang Kalau kamu tidak hati-hati Iblis masuk Kemudian merusak semua Dia bisa memakai orang-orang di dalam untuk kemudian menghancurkan gereja Dia bisa membelokkan pemahaman-pemahaman kita Dari firman Tuhan kepada pemahaman-pemahaman dunia ini Soalnya dia akan mengakhiri peranggilan pada siang hari ini Saya kembali mengajak kepada setiap kita Seperti pesan Bang Nabi Waspadalah Setelah waspada Mari kita berjaga-jaga Jangan sampai kita terlelap Jangan sampai kita terbuai oleh seluruh kenyamanan yang ada Kita sedang berperang Kita perlu terus melatih kemampuan diri kita Saya berdoa dengan sungguh-sungguh dihadapan Tuhan Supaya setiap jemaat terus melatih diri Tundukkan diri membaca firman Tuhan setiap hari Melatih diri sendiri Dengan berbagai macam disiplin kerohanian Supaya kita menjadi jemaat-jemaat yang tangguh Kita bukan orang-orang Kristen yang cengeng Kita bukan orang-orang Kristen yang kemudian bermental tempek Tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang bermental bajak Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan Tolong kami untuk melakukannya di dalam keseharian kami Biar kami boleh terus menjadi prajurit-prajuritmu yang tangguh Kami mohon Allah Ruh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Menopang dan menuntun kami Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin